Anda masih bersama saya Uswatun Hasana di seputar Mas Berling Cakap, pemirsa pejabat Bupati Bayumas selaku ketua Majelis Pembimbing Cabang melantik 16.901 pramuka menjadi pramuka Garuda. Mereka dilantik menjadi pramuka Garuda setelah melalui proses panjang dalam meraih kecakapan umum dan kecakapan khusus di masing-masing tingkatan. Teriknya sinar matahari yang menyinari area kota Purwokerto tidak menyorutkan semangat belasan ribu anak pramuka di Bayumas. Dengan riang mereka tetap memadati area lapangan Gor Satria Purwokerto untuk mengikuti acara pelantikan pramuka Garuda. Pada kegiatan tersebut diikuti sebanyak 16.901 anggota gerakan pramuka kuartir cabang Bayumas. Mereka dilantik dan dikukuhkan menjadi pramuka Garuda oleh ketua Majelis Pembimbing Cabang Banyumas Iwanudin Iskandar. Kegiatan ini menjadi luar biasa karena jumlah anggota pramuka yang dilantik dan dikukuhkan menjadi pramuka Garuda mencapai 16.901 orang dalam satu wilayah kuarcap. Pelantikan dan pengukuhan pramuka Garuda yang merupakan tingkatan tertinggi dalam gerakan pramuka tersebut merupakan paling banyak di antara kuarcap sejawa tengah yang telah melakukan kegiatan serupa bahkan se-Indonesia. Ketua Kuarcap Banyumas Agus Nur Hadi mengatakan bahwa 16.901 pramuka Garuda telah dilantik dan siap menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Mereka merupakan pramuka-pramuka yang luar biasa, pramuka-pramuka teladan yang siap menjadi contoh bagi teman-temannya dan masyarakat di lingkungannya. Ketua Kuarcap Banyumas Agus Nur Hadi mengatakan pramuka tersebut merupakan pramuka tersebut merupakan pramuka tersebut merupakan pramuka tersebut. Kita bisa melahirkan pramuka muda baik-baik saja atau pengalang pengemimpin bandingnya. 16.900 pramuka dari teladan ini adalah para calon generasi muda bangsa. Dari 16.000 ini nantinya yang akan mendapatkan pramuka tersebut. Sementara itu Ketua Mabicap Banyumas Iwanudin Iskandar mengucapkan selamat kepada 16.901 anggota pramuka yang telah dilantik menjadi pramuka Garuda. Ia menyampaikan beberapa pesan dan harapan agar momentum ini dijadikan sarana untuk terus meningkatkan proses belajar, perkarya, dan membangun semangat persatuan sebagai sesama anak bangsa. Kemudian usai pelantikan ini anggota pramuka Garuda agar terus mengikuti kegiatan keperamukaan di gugus depan masing-masing. Ketua Mabicap Banyumas Iwanudin Iskandar mengucapkan pelantikan pramuka Garuda di Ketua Mabicap Banyumas Iwanudin Iskandar mengucapkan pelantikan pramuka garuda di Ketua Mabicap Banyumas Iwanudin Iskandar. Ketua Mabicap Banyumas Iwanudin Iskandar mengucapkan pelantikan pramuka garuda di Ketua Mabicap Banyumas Iwanudin Iskandar. Ketua Mabicap Banyumas Iwanudin Iskandar mengucapkan pelantikan pramuka garuda juga diharapkan harus menjadi remaja yang aktif, kreatif, dan enerjik serta menjauhi kegiatan yang tidak bermanfaat dan merusak masa depan seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, penyalahgunaan teknologi dan informasi, serta tindakan negatif lainnya.